10 Tempat Wisata Air Terindah di Indonesia Berbicara mengenai Indonesia yang merupakan surga untuk para wisatawan, baik wisata tentang alam, pegunungan, dan wisata kolinan. Indonesia memiliki berbagai tempat wisata terindah dan terbaik karena keindahannya bisa kita lihat dari sisi seperti panorama yang eksotis. Selain itu juga terdapat wisata alam yang menantang hingga keindahan struktur bangunan yang bernilai secara tinggi serta berbagai macam budaya yang sangat ramah untuk kita kenali dan pelajari. Berikut tempat wisata air yang menjadi incaran turis asing karena pemandangan alam yang indah dan biayanya yang lebih murah. Raja Ampat Tempat wisata air pertama adalah Raja Ampat atau Empat Raja merupakan sebuah nama yang diberikan untuk pulau-pulau ini. Sebuah nama yang berasal dari mitos lokal. Empat pulau utama yang dimaksud itu antara lain Waigeu, Batanta, Salawati, Misol yang merupakan pulau penghasil lukisan batu gunung. Raja Ampat di Papua yang terkenal karena mempunyai wisata alam pemandangan bawah laut atau diving yang luar biasa indahnya. Sehingga membuat wisatawan domestik dan macan harus rela mengantri agar dapat menyelam di Raja Ampat dan untuk menikmati pemandangan laut terbaik di dunia tersebut. Wilayah pulau-pulau di Raja Ampat sangat luas kira-kira mencakup 4,6 juta hektare tanah dan laut. Dan disinilah rumah bagi 540 jenis karang 1.511 spesies ikan dan 700 jenis molusca yang dapat kita lihat pada saat diving. Kekayaan biota alam ini telah menjadikan Raja Ampat sebagai perpustakaan hidup yang dimiliki Papua dan juga memiliki koleksi terumbu karang dan biota laut paling beragam di dunia. Menurut laporan dari The Nature Conservancy and Conservation International kira-kira ada sekitar 75% spesies laut dunia tinggal di Raja Ampat yang menakjubkan ini. Salah satu spesies yang sangat fenomenal adalah ikan pari. Di sini ia sangat bersahabat. Ikan pari ini mengelilingi para penyelam bukan untuk menyerang mereka namun seperti mengajak bermain dengan gerakan seperti tarian. Danau Sentani Danau Sentani Kepulauan Papua sangat identik dengan pemandangannya yang super menakjubkan. Saat Anda berkunjung ke Papua selain untuk menikmati keindahan pantai dan gunung saljunya cobalah Anda berkunjung ke Danau Sentani. Danau ini memiliki pemandangan yang indah di atas kilauan air dan terik matahari. Keheningan air akan membuat Anda merasa damai dan tenang seperti berada di surga. Dengan merangkung pekudangan saikos di sebelah utara dan tumbuhan subur sebagai latar belakang yang indah menghiasi dan melindungi 24 desa yang bertengger sekitar danau. Menjadikan danau ini sangat indah dan unik dan menjadi tempat wisata air yang wajib dikunjungi. Pantai Liang Tempat wisata air berikutnya adalah Pantai Liang yang terletak di Desa Liang, Kabupaten Maluku Tengah. Pantai ini terkenal karena pasir putihnya yang sangat halus bagaikan tepung tarigu berpadu dengan semilir angin dan air laut yang nyaris tak berombang. Warna laut yang bergradasi katoska, biru dan hijau kebeningan, pantai ini menjadi salah satu daya tarik bagi para traveler dan wisatawan yang sangat menggiurkan. Pantai Hunimua atau yang lebih dikenal dengan nama Pantai Liang merupakan pantai berpasir putih yang mendapatkan predikat sebagai pantai terindah di Indonesia berdasarkan hasil dari penelitian Badan Asosiasi PBB yang mengurusi bagian pembangunan global tahun 1990. Predikat tersebut membuat Pantai Liang yang mengunggul dari Pantai Bunakan yang mendapatkan peringkat ketiga dari penelitian yang sama. Pantai Ngurtafur Pantai Ngurtafur yang terletak di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan pantai yang cukup unik karena pantainya sangat berbeda dengan pantai yang memiliki pasir putih pada umumnya yang terletak memanjang di tepian pulau. Pantai Ngurtafur ini memanjang dari tepi Pulau Warba ke arah laut dengan panjang kurang lebih 2 km. Selain itu, di daerah perairan sekitar Pulau Warba merupakan tempat tabuk atau tempat penyu berlinding mencari makan dan hidup. Tabuk merupakan salah satu hewan perubah yang dilindungi hingga saat ini karena langkahnya hewan tersebut. Jadi disinilah merupakan wilayah yang dilindungi konservasi tabuk yang dikelola WWF. Pulau Warba terletak di sebelah selatan Pulau Kei Kecil. Pantai Ngurbeloat Selain Pantai Ngurtafur, di Kabupaten Maluku Tenggara juga terdapat pantai yang sangat indah yaitu Pantai Ngurbeloat. Pantai ini merupakan salah satu pantai yang menjadi tempat wisata utama di Maluku Tenggara. Ngurbeloat yang artinya pantai pasir panjang. Pantai Ngurbeloat berada di desa Glingov di bagian barat Pulau Kei Kecil. Sesuai dengan sebutannya, pantai berpasir putih ini membentang sepanjang 5 km. Pantai Ngurbeloat ini merupakan tempat wisata andalanya yang berada di Maluku Tenggara. Bahkan saat ini sudah terkenal sampai kemancaan negara karena kehalusan dari pasirnya yang hanya bisa ditandingi dengan tepung. Ombak di pantai ini juga tidak terlalu besar dan tidak berbahaya. Harusnya tidak terlalu kuat dan pantainya pun mandai. Sehingga aman jika kamu ingin berenang dan bersantai di pantai dengan air lautnya yang jernih dan biru serta pasirnya yang sangat berkilau jika diterpah oleh sinar matahari. Anda juga bisa bermain di atas pasirnya yang halus ataupun hanya sekedar untuk menikmati suasana pemandangan pantai Ngurbeloat sambil menanti sunset. Danau Gunung Tujuh Danau Gunung Tujuh merupakan sebuah tempat wisata air yang terletak di kawasan Taman Kerinci Sebelat Danau Kaldera yang terbentuk akibat tutusan gunung berapi di masa lampau. Terletak pada ketinggian 1996 mdpl Danau ini merupakan danau tertinggi yang terdapat di Asia Tenggara. Danau ini sangat sering ditutupi kabut dengan seurat rata 17 derajat celcius. Luas danau kurang lebih 960 hektare dengan panjang berkisar antara 4,5 km dan lebar 3 km. Kenapa danau ini diberi nama Gunung Tujuh? Karena danau ini dikelilingi oleh tujuh gunung yaitu Gunung Hulu Tebo dengan ketinggian 2.525 m Gunung Hulu Sangir 230 m Gunung Lumut yang ditunggui berbagai jenis lumut 2.350 m Gunung Madura Besi 2.418 m Gunung Selasi 2.230 m Gunung Carpanggang 2.469 m dan Gunung Tujuh 2.735 m Danau Gunung Tujuh dikenal oleh penduduk sekitar sebagai danau sakti. Aik danau selalu terlihat bersih bahkan sampah ataupun daun-daun pun tidak ditemukan walaupun terdapat banyak pohon tumbang di pinggir danau ini. Danau Toba Danau Toba adalah danau terbesar di Asia Tenggara merupakan danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 km dan lebar 30 km yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Di tengah danau Toba ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir. Danau Toba sudah sejak lama menjadi daerah tujuan tempat wisata air penting di Sumatera Utara. Danau ini jika kita melihatnya secara langsung lebih mirip pelautan dibandingkan danau. Suasana yang adem dan menyegarkan membuat kita melupakan beban pikiran. Pemandangan yang indah dan mempesona dengan pegunungan yang mengelilingi daerah danau ini akan membuat Anda betah untuk berlama-lama. Pulau Samosir terletak dengan meganya di tengah-tengah danau Toba. Di tengah-tengah Samosir masih ada danau lagi yang menambah keunikan dari tempat wisata ini. Bagi masyarakat Batak yang tinggal di sekitar lokasi danau ini, bagi mereka, danau tidak hanya tempat wisata air yang memiliki keindahan luar biasa. Namun masyarakat Batak percaya bahwa danau Toba menjadi tempat bersemayamnya tujuh dewi suku Batak atau yang biasa dikenal sebagai Namburu. Setiap kali mereka akan melakukan kegiatan di sekitar danau, masyarakat akan berdoa dan meminta izin terlebih dahulu agar acara tersebut mendapat berkah dan dapat berjalan dengan lancar. Pulau Weh Tempat wisata air berikutnya adalah Pulau Weh yang merupakan pulau terbesar dari gugusan kepulauan dan menjadi jantung ibu kota Sabang, Aceh. Di sekitarnya terdapat empat pulau kecil yang mengelilinginya yaitu Pulau Klah, Rubia, Rondo, dan Selaku. Gugusan pulau-pulau itu juga menyimpan pesona wisata air yang memiliki keragaman terumbu karang yang terbesar di kawasan Taman Laut Iboi, Gapang, dan Pulau Rubia. Ada kurang lebih sekitar 360 tipe terumbu karang yang keindahannya membuat pemerintah kota Sabang berkeinginan untuk menjadikan Pulau Weh sebagai tempat pariwisata berbasis ekologi. Kenyataannya, memang banyak wisatawan domestik ataupun non-domestik yang berkunjung ke Aceh hanya untuk datang ke Pulau Weh. Mereka hanya ingin menikmati indahnya pemandangan, birunya laut, pohon-pohon rindang, dan beragam jenis terumbu karang. Kepulauan Darawan Kepulauan Darawan yang terletak di Kalimantan Timur, Kabupaten Berau. Di Kepulauan ini terdapat banyak objek wisata bahari menawan, salah satunya adalah Taman Bawang Laut yang sangat diminati wisatawan mancanegara, terutama para penyelam kelas dunia. Menurut Dr. Carden Willis dari Museum Tropis Queensland, Australia, terdapat kurang lebih dari 50 jenis hewan laut atau akropora dalam satu terumbu karang terdapat di selat perbatasan Indonesia dengan Malaysia itu. Tempat wisata air di Pulau Darawan yang masih perawan ini sepertinya akan menjadi prima dona baru bagi penggila wisata baru. Pada batu karang di kedalaman 10 meter, Anda akan menjumpai pemandangan bawah laut Blue Trigger Wall. Batu karang dengan panjang 18 meter tersebut, tempat makanya ikan triger khususnya, dan ikan merah, ikan kurisi, taripang, para kuda juga sering berkeliaran dan akan terlihat jelas di perairan jernis di sekitar Blue Trigger Wall tersebut. Kepulauan Darawan telah dipromosikan oleh Kabupaten Berau dan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu tempat wisata andalan yang akan banyak menarik para wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Selain untuk menyelam, mereka dapat melihat proses bagaimana bertelurnya penyuk. Fasilitas berkomunikasi di Kepulauan Darawan sudah baik, contohnya adalah sudah terjangkau dengan sinyal terinci yang akan memudahkan Anda untuk mengabadikan momen dengan teman atau kerabat lewat internet. Pulau Lino Danau Lino merupakan tempat wisata terpopuler di Sulawesi Utara. Danau ini sangat unik karena memiliki tiga warna berbeda dalam satu danau. Hal ini dikarenakan kadar belerang yang dimiliki Danau Lino sangat tinggi dan menyebabkan warna danau yang selalu berubah. Tergantung pada sudut pandan dan pencahayaan yang terjadi pada danau tersebut. Di sekitar danau ini, terdapat satwa endemik seperti burung melibis dan serangga yang oleh penduduk setempat dinamakan sayok atau kumuk. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!